Selasa siang tanggal 29 Oktober tahun 2024 Parlemen Israel menyatakan telah mengesahkan rancangan undang-undang yang melarang badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA beroperasi di wilayah Israel dan Palestina, menunjuk PBB sebagai organisasi teroris, dan memutus segala hubungan antara badan PBB dan pemerintah Israel. Selain itu tercantum pula peraturan yang melarang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk bepergian ke Israel. Bertepatan pada waktu yang hampir bersamaan visa sekjen PBB itu juga ditolak oleh Ukraina. Dengan langkah ini maka diprediksi bahwa jumlah korban kekerasan IDF terhadap personil PBB baik dari militer medis maupun jurnalis akan semakin meningkat jika PBB terus memaksakan diri untuk mengintervensi peperangan yang terjadi antara Israel dan negara-negara tetangganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!